Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Bermudis Yang muda yang berbisnis Ya, bagi kalian para bebisnis muda Mungkin masih dalam suasana lebaran Tentunya di bulan syawal ini Kita sudah saling bermanfaat dengan keluarga dan tetangga mungkin Dan tentunya saatnya sekarang kita belajar kembali Dan tentunya pelajaran kali ini Wow, luar biasa sekali Dimana saya pun juga tidak Tidak betah lagi berdiri disini Tengah mendengarkan bagaimana seorang anak muda Yang dengan kemampuan bisnisnya Belum bisa menghasilkan miliaran dalam sebulan Apa dan bagaimana bisnisnya? Mari kita langsung ke TKP Langsung ke Kosmeriza Oke, selanjutnya bro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Baik, para bebis muda Di rumah maupun di tempat Sahabat kita, sahabat syarif Kantor beliau ini Kita ketemu lagi dalam program Nubis yang muda yang berbisnis Luar biasa Dalam suasana lebaran Bapak Setiai Bahaya ini Saya kali lagi saya ingin mengucapkan Selamat, hadirah, adik, bapak, jalan, bapak, jalan, bapak, jalan, bapak, jalan, bapak Selalu semangat dan ini menjadikan momentum Untuk membuka lemaran baru untuk membangun bisnis kita Yang selalu gimana yang menghasilkan profit People, planet, sustainability, dan berkembang Baik, para bebis muda Bicara tentang bisnis Betul, di dalam usaha sebuah barang ini Ada satu hal yang ingin kita bahas dalam momentum dengan nubis kita Selalu saya sampaikan bahwa Bisnis itu sangat dipengaruhi ada dua hal Satu apa, internal kita Sepakannya Internal kita Tapi tidak bisa dilepaskan juga dengan potensi yang ada di luar Nah saat ini Coba kita lihat Banyak sekali Hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat Saya pernah punya satu cerita Kalau dulu Kalau dulu Kalau kita bicara tentang Ngin Ingat gak? Kebutuhan manusia itu cuma tiga Ingat gak dulu Satu apa? Sandar Tengah Sandar berhubungan dengan apa? Pakaian Yang kedua apa? Pangan 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 berhubungan apa? Pangan Tiga apa? Papa Papa Tapi Seiring dengan perubahan lingkungan bisnis Demain atau demit itu berubah Saat ini tidak hanya tiga itu saja Kemarin saya ketemu dengan orang tua Dia bilang Pendidikan itu sudah jadi kebutuhan lupanya Sepakannya Pendidikan Yang kaget Ini yang gak kalah penting Bicara dengan apa? Komunikasi Nah Hari ini Kita Kedatangan salah satu Teman kita Sahabat kita Yang Bisnisnya bagi saya luar biasa gitu Tidak dalam konteks dari sisi usia dia Tapi dalam konteks pemilihan bisnis yang diambil Siapa dia? Mari kita sembun Luthi Applaus dulu Mbak Luthi Terima kasih Assalamuala iya Baik 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 ya Alhamdulillah Terima kasih ya Udah hadir di acara Nobis Ini Iya Bicara tentang bisnis Saya Saya Sangat-sangat Berinspirasi dari beliau Karena Pelihat dari sisi usia Usia Berapa? 20 tangan 20 tahun Wow Applaus. usia ini kurang lebih 18 tahun yang lalu saya masih ngurusin kuliah belajar saya di depannya belum kepikiran bisnis seperti dia dari prestasi beliau luar biasa ya dari bisnis yang udah bangun beliau udah yang terakhirnya 2014 WMM ya iya biar usaha muda berapa jadi alhamdulillah tahun ini beliau mendapatkan apresiasi ini penting buat para putih semua apresiasi dari stakeholder salah satunya pemerintah maupun pihak lain seperti tepang kan penting buat kita artinya apa orang lain mengenai apa yang kita lakukan bisa digambarkan enggak sedikit tentang bisnis yang dilakukan ini jadi khususnya saya itu merupakan server pulsa Oke gimana agen-agen pendaftar untuk jualan pulsa Oke jadi pertamanya inputnya itu berupa stok dari berbagai provider lalu diproses dengan menggunakan sistem software pulsa tersebut lalu menghasilkan satu yang dinamakan satu chip operator tersebut nama usahanya apa dulu nih pengen tahu nggak usahanya ya apa nih usahanya usahanya itu siupi 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 itu singkatan kapan sih kalau dulu awalnya bermula dari sebuah pantar pak jadi pada tahun 2006 namanya yaitu harpa sel nah seorang berjalankan waktu sayaów coba untuk membuat suatu server dan berubah nama menjadi CUP tersebut kenapa memilih bisnis pengusaha ini? soalnya yang pertama yaitu menjanjikan kenapa menjanjikan? karena ini di bidang komunikasi sehingga orang-orang zaman sekarang ini kalau gak ada HP seperti ya gak punya sesuatu yang harga gitu Pak itu jadi kebutuhan ya? baru berus mudah kejadian seorang UTI melihat bisnis Anda? saya teringat dalam satu kuliah saya bahwa ada 3 T yang pasti akan terkembang sampai ke depan satu turism turism akan terkembang percaya gak turism akan terkembang? percaya yang kedua apa? transportation lihat transportasi, ke depan gak? darat, laut, darat yang ketiga apa? telekomunikasi ini akan terkembang dan saya lihat lebih jeli sekali lihat sejak apa tadi? mulainya? 2006 2006 sekarang 2014 artinya status waktu itu apa nih? SMP kelas 1 waduh close dulu SMP masih celana biru dong? iya, celana biru dong iya, celana biru dong kenapa udah berpikir dalam bisnis itu? apa orang tua bisnisnya seperti gimana tuh? tulunya orang tua buka konter pada tahun 2002 berarti saya waktu itu masih SD kok SD kurang lebih kelas 2 ya? kelas 3 ya? kelas 4 oh kelas 4 setelah berjalan orang tua karena orang tua mungkin terlalu sibuk karena ya berwira usaha apa? berwira swasta jadi banyak cabangnya yang konter tersebut mulai redup gitu usahanya kurang diperhatikan iya, kurang diperhatikan sehingga saya mencoba mengalihkan saya untuk terjun di bisnis busa tersebut oke tapi aset dalam bisnis tersebut semuanya diserahkan kembali kepada orang tua jadi saya mulai dari nol lagi oh dulu berawalnya dari saya menjual satu buah handphone bagian 6600 pada saat tahun 2006 itu harganya sekitar 1.200.000an nah pada saat itu saya mulai membuka komputer dan mencari barang-barang murah seperti pocar visi pocar ekstri dan dan berupakan kiosk dan elektronik pada saat itu jadi para bebis muda disini lihat bahwa begitu kuatnya pengaruh daripada lingkungan untuk menjadi seorang entah kalau boleh dibilang orang tua benar-benar pengusaha atau karyawan? orang tua ayah itu dosen pak oh dosen iya dosen kebetulan dipertenangkan juga oke kalau ibu wira swasta dulu dibidang kecantikan oke oke jadi para bebis muda disini perlu kita ambil satu pelajaran ya seorang entrepreneur itu akan sukses kalau dia ada tiga hal yang bisa bentuk satu apa dia dilahirkan kalau dia dilahirkan insyaallah dia akan potensi terkenal sukses tidak bisa kedua dia bisa pelajari yang ketiga environment yang saya lihat Lutfi dapat dua satu dia dari orang tuanya yang tadi mamanya sebagai bisnis yang kedua adalah dia dari lingkungan nah kita lihat bagaimana nanti Lutfi memanfaatkan potensi dia itu untuk bisa sukses seperti saat ini tapi sebelum saya kembalikan dulu juga bisa terbaik oke semakin panas saja ya coach coach ini menarik nih karena kan jurusannya jurusan peternak kayaknya berternak duit oh iya iya dan ini menarik sekali jurusan baru dalam dunia perkulian dan kita mungkin masih perlu belajar lagi dan menggali lagi nanti coach Mariza akan menggali lagi apa sih rahasia seorang Lutfi membangun usahanya bisa mencapai objek miliaran dan teman-teman tetap di Nubis yang muda yang berbisnis terima kasih terima kasih kembali lagi di bubis yang muda elang kebisni kembali lagi di oke mungkin masih dalam suasana lebaran dan tentunya kue-kue sudah disicipin tapi kita masih tetap semangat untuk belajar lagi strategi apa sih yang digunakan oleh seorang Lutfi seorang anak mahasiswa yang masih muda bisa mendapatkan omzet miliaran dalam sebulan kita kembali ke coach yang bisa oke terima kasih baik bicara tentang bisnis saya jelas saya sebagai coach bisa melihat ke belakang bahwa kebenarsan beliau tidak lepas dari satu dari gen itu tidak bisa menikiri Alhamdulillah syukur Lutfi seperti itu yang ketiga di mana lingkungan lingkungan sadar tidak sadar sudah mendidik seorang Lutfi jadi seorang apa yang dibuat oleh ayah sejak 2002 tadi karena kebanyakan bisnis 2006 berbengalai mulai disitu menjadi driver buat seorang Lutfi tapi ada satu pelajaran dari 2006 sampai 2014 itu sudah berapa tahun berapa tahun dalam kontes di para pelis muda bisnis kita itu akan berarti kalau minimal berapa tahun sepuluh tahun akhirnya apa Lutfi sudah hampir sepuluh tahun tentu ada apa di sini ini yang selalu saya sampaikan para pelis muda seorang entrepreneur harus menjadi ahli jadi kita tanya gimana ngebangun usaha ini sampai bisa tahan atau apa saya sampai tahun ini strategi saya yang pertama membuat website website iya jadi produk saya dipasarkan lewat website jadi kalau misalnya pulsa itu bahkan produknya yang provider tadi indosat xl dan lain-lain nah jadi harganya dipasang di website jadi kita disana harus berlomba-lomba mana yang murah pasti banyak yang minatkan seperti itu tapi dengan harga murah saya merauh alhamdulillah merauh 30 ribu reseller 30 ribu aplaus dulu buat beliau sejinalisa dari Sabang sampai Meraukema itu nggak pusing cukup pusing juga tapi mau gimana lagi itu usaha saya pasti saya selalu samanget dalam hidup saya target berapa ribu target 30 ribu atau ratus ribu kalau saya targetnya nggak terlalu banyak untuk reseller tapi untuk transaksinya yang banyak nah inilah para tulis muda ujung-ujungnya dulu inilah konsep bisnis kita nggak bisa lo pas gitu waktu itu saya bilang bisnis itu lah create money seberapun transaksi yang kita terharapkan ujung-ujungnya adalah profit yang kita ngapakan betul nggak? betul ya? jadi kalau saya lihat secara explicit tadi lebih memakai strategi strategi low cost saya teringat dengan konsep yang selalu oleh ahli strategi management market market dia bilang pilihan sampai bisa unggul berapa sih pemain dalam bisnismu ini? kalau pemain saya perbusa itu cukup banyak pak kalau disebutin nggak sebut gitu artinya apa? pesaingnya luar biasa ya pesaing pertanyaan sekarang bagaimana siupi ini bisa bisa unggul bisa unggul tentu kalau dalam konteks management kita selalu mendengar apa namanya harus mencapai competitive investment keunggulan baik saya ada empat pilihan strategi yang bisa datang satu apa? low cost low cost nya bagaimana kita bisa lebih rendah atau fokus low cost yang ketiga adalah difrensiasi atau keempat fokus difrensiasi low cost ini yang diambil oleh Luffy harganya lebih rendah ya lebih rendah itu gimana? apakah harga dari Luffy jadi kualitas yang murahan atau gimana jadinya? jadi saya mendapatkan harga murah tersebut mencari di website maupun info dari temen dimana nih produk ini yang murah contohnya Indosat dari mana nih barangnya walaupun nah di Bandung ini ada daerah lokal tapi kalau karena sekarang itu kesulitannya di sistem klaster pak jadi ada rintangannya sistem klaster dimana wilayah agen kebijakan yang berjualan pulsa itu harus pada tempat di daerah tersebut yang jualan itu kebijakan apa? ya kebijakan baru dari provider seperti itu jadi saya menyiasati kebijakan provider tersebut dengan membuat di beberapa titik daerah stop point ya jadi walaupun kesusahan barang di daerah lokal di Bandung kita masih bisa mencari dari Jawa Sumatra Sulawesi Kalimantan Sipo ingat itu singkatan S-nya apa? ingat su sudah lain ya kita kita bisa mendapatkan low cost dengan mencari supplier yang dimana yang bisa menawarkan harga lu ya ya itu S-nya I-nya apa? input yang ketiga apa? P-nya prosesnya saya melihat dari Rufi masih mengundang jumlah kerjaan berapa? 25 25 25 tidak terlalu banyak ya untuk sekelas perusahaan beliau gitu dia tidak membutuhkan cost yang banyak semangat banyak kenapa sih ya? kemudian ya O-nya outputnya tadi Rufi bilang strateginya pakai web itu apa manfaatnya? manfaatnya biasanya kalau anak muda anak muda kan tapi jangan bikin saya bang kejauhan di rumah saya ya terutama anak muda rata-rata yang pada kuliah terutama suka buka-buka website otomatis dia juga suka isi fosa melalui HP-nya sendiri mungkin ya nah ketika melihat website tersebut mungkin banyak anak muda-anak muda yang melihat harga tidak dari mana misalnya contohnya anak muda tersebut lagi di Jakarta nah kan harus menyesuaikan harga dengan harga Jakarta mungkin nah kalau saya itu mencapai nasional Pak jadi harga nasional terkadang ada yang murah ada yang mahal sedikit tapi kelebihannya bisa mengisi fosa gimana saja kebang saja nah disini beliau outputnya dalam mendeliver produk beliau konsumen beliau tidak butuh banyak biaya nampakkan apa web itu efisiensi lagi kan yang dia mainkan yang terakhir apa c customer itulah sipo dalam konteks management ini penting sekali tapi low cost itu adalah satu cara yang efektif tapi bukan berarti low cost itu produk kita atau lain kita jadi murahan tidak banyak perusahaan-perusahaan besar sekarang memakai low cost dan itu bisa unggul luar biasa ya berapa per bulan per bulan per bulan sekitar 25 sampai 30 dengan karyawan cuma 25 di sini saya lihat kejelian sama potensi yang bersama dia sama peluang yang ada di pasar jelas ini menjadi poin poin untuk bangun kalau selama ini pengalaman yang tidak enak apa pengalaman dalam selama bisnis ini pengalaman pengalamannya ya dari kendalanya itu tadi sistem klaster ya sistem klaster itu sejak tahun apa sih itu? sejak tahun mulai ketat-ketatnya itu di tahun 2011 tapi bagi saya tidak ada masalah itu pasti bisa diatasi dengan sistem stok poin tadi jadi masih bisa menjual produk nasional yang dimana kita menerukan stok di tiap daerah tapi biasanya kalau kemarin itu pas bulan puasa kan barang pada jual murah dulu kita dengan membina sistem stok di beberapa klien di seluruh Indonesia ya otomatis ada sedikit harga-harga yang murah itu menunggu juga sih tidak ada perbedaan harga dia bisa menjawabkan kan para publis modal jelas berarti berarti konsisten kenapa kalau boleh saya bilang kalau di overall itu nasional ya berlaku jelas kalau bicara low cost itu overall bicara bagaimana harga kita harus berada di bawah harga besar saing nah inilah para publis muda kalau mau berbisnis jelas kita tidak boleh berada di antara belakang ini tapi bisa kita dari low cost menuju differensiasi dengan cara apa? kita merupakan produk murah murahan kita juga bisa memberikan inovasi yang bisa memberikan apa difrensiasi kepada kita baik misalnya kita udah dapat ya satu strategi dari padangan lukti tapi saya ingin pajam lagi nanti saya mau pajam lagi untuk sesuatu saya kasih dulu oke terima kasih bos Mariza ini semakin segmennya semakin semangat kita untuk mendengarkannya tadi udah dapatkan 25-30M ya wah luar biasa mungkin diantara anda sementara lagi silaturahim di rumah tetangga keluarga anda menggunakan pulsa itu bisa saja pulsa dari beliau ya bisa 25-30M betul oke masih tetap bersama kita disini dan yang kemenangan tetap di lubis yang muda yang berbisnis terima kasih kembali lagi di acara nubis yang muda yang berbisnis oke dengan nelusi beliau melawan arus dimana anak muda seumuran beliau mungkin masih senang dengan main di mall atau mungkin ber apa namanya pacaran dan sebagainya ya tapi dengan kemampuan beliau beliau melawan arus seperti ini check it out terima kasih terima kasih kalau tidak taku tangan enggak apa-apa oke berbisnis 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 jelas untuk menjadi seorang terpenuh terapur semua saya bilang ini kita memilih apakah kita jadi terpentang kalau saya lihat berbisnis cita-citanya jadi terpenuh dan kalau visinya jauh lebih besar lagi bahwa dia ingin jadi penyedia sepert perusahaan di seluruh daerah ya di seluruh Indonesia atau di seluruh Indonesia Indonesia wah aplausi dulu ya jadi kalau saya ingat teman-teman saya bahwa saat ini pejuang di negara kita itu adalah ekonomi ya pejuang dengan kita dalam ekonomi kalau dulu pejuang dengan apa bangun kecil sekarang kita kenapa dengan menjadi seorang kita bisa membangun bangsa ini kenapa memiliki kerjaan dengan apa banyak orang dan juga ini masih juga dalam misinya lebih meningkatkan para hidup masyarakat ini apa benar benar paling sampaikan teman-teman ketika anak muda banyak yang masih kami masih kami teman-teman saya yakin untuk mempertanyaan bahasan kita di Nubis kali ini banyak pertanyaan ini silahkan siapa dulu oh oke Rikrik silahkan langsung aja baik terima kasih atas kesempatannya salam kenal Kang nama saya Rikrik saya di bidang jasa keuangan yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana sih cara Kang kan di usia yang semuda ini bagaimana caranya untuk merekrut karyawan dan mengolak karyawannya gitu kan siapa tahu ada yang lebih tua usianya nah bagaimana sih trik-triknya gitu ya itu saja pertanyaannya terima kasih itu ya itu cukup ya Rikrik ya Rikrik ya memang pada masa bisnis ingin kembang karyawan jadi isu ya masalah kresial ya iya saya lihat juga dari foto-fotonya kadang-kadang malah bisa jadi isuanya lebih wawang-wawang itu gimana menurutnya menurutnya pertama-tama saya melihat dulu orang sekitar jadi semua karyawan saya itu berada di sekitar kantor saya jadi saya belum mengambil dari luar jadi meningkatkan tarif hidup masyarakat yang ada sekeliling kantor saya duduk betul jadi pertama melihat orang sekitar kantor dulu ya yang kedua kualifikasinya apa yang diambil dari mereka sebagai syaratnya syaratnya yang pertama melahir dalam teknik komputer 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 dulu ya yang kedua pinta dalam pemasaran yang ketiga disiplin itu yang paling penting betul itu mungkin tiga item jadi para bibis guna ada dua pelajaran yang bisa kita ambil dari lalu di barusan satu ingat gak bahwa selalu saya sampaikan bisnis saat ini tidak boleh hanya beroleh dari siapa hanya satu P pertama profit tidak boleh tapi harus beroleh tersebut yang kedua P P Kunci daripada yang kedua ini adalah bagaimana bisa membuat kita sustain yang panjang nah terlihat bagaimana Luki strategiknya mengambil karyawan-karyawan yang ada di sekitar perusahaan mungkin dia tidak sadar bahwa itu sudah termasuk strategi gitu dalam tanda optik meredam meredam daripada wilayah sekitar masyarakat sekitar dan saya yakin itu akan menjadi modal buat yang membangun penyerapannya satu yang kedua saya must ingat di sesi kedua tadi bahwa pilihan strategi bisnis yang diambil luki adalah bicara apa low cost low cost dari dasar dia membuatkan IT karena backbone bisnis dia adalah IT dia memisarkan bahwa requirement buat karyawan dia kompetensinya harus tahu paham dengan komputer komputer itu dominannya di situ ya proses bisnisnya komputer yang kedua tadi jujur disiplin kenapa itu disiplin jadi kita menerapkan sistem finger free pak jadi kalau misalnya melebihi waktu yang ditentukan jadwal masuk karyawan tersebut ya ada sanksinya karena mengapa apabila beliau menduduki di customer service kan kita harus real time gitu jadi pada saat buka buka toko atau misalnya buka pelayanan di online kita harus sudah sikap pada saat waktu itu tersebut berpikir tapi ini yang selalu saya hantakan bahwa seorang punya moralnya moralnya pasal di situ dan itulah kata kunci saya berharap ini bisa dapat gambarannya mengambil satu inline dari sekitar 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 cukup ya oke yang kedua siapa oke sebelahnya bangga silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Pram pemeriksa kerodong genanti pertanyaan saya kepada Kang Lutfi di tengah-tengah persaingan yang sangat ketat di bisnis pembursa ini kira-kira strategi yang paling beda dengan yang lain di dalam strategi pemasarannya apa sehingga bisa bertahan tumbuh dan bisa berkembang sampai saat ini terima kasih menerapkan sistem harga yang kita berikan kepada riset larut tersebut dengan harga yang cukup menarik jadi dengan harga menarik tersebut orang-orang kan pada intinya pada suka gitu kan orang-orang nyaman sekarang pada pekah terhadap harga murah gitu jadi itu strategi jitu yang pertama yang kedua di pelayanan server pemasar ini sangat jarang pelayanannya sistem 24 jam jadi kita itu melayani riset larut kita yang berada di Sabang sampai Merauke itu dengan sistem 24 jam tadi jadi gak ada liburnya bahkan pada saat kemarin lebaran itu kita melayani selama 24 jam juga gitu jadi ada pembagian situs jadi sehingga pelanggan tersebut merasa terlayani dan harga murah gitu tapi kenalannya itu kalau sistem online itu kalau sistem online itu karena banyak agennya jadi harus satu persatu yang dilayani terus lihat jadi para budus juga jelas dari awal lebih konsisten ya mungkin beliau saya lihat tidak sadar tidak sadar bahwa pilihan strategi itulah yang mungkin dia bisa selesai sampai saat ini karena bisa unggul setakat gak beliau unggul ya banyak pesaing yang disampaikan dia harus menekan strategi yang selalu adalah low cost strategi low cost strategi itu menjadi kunci beliau bisa paham jadi para budus-budus harus diperhatikan bisnis saya harus memilih antara dua tadi apakah mau low cost lagi yang metabene harga yang diberikan relatif lebih rendah ya relatif lebih rendah bukan berarti harus pasti lebih rendah relatif lebih rendah yang diberikan oleh pesaing siapa? kalau boleh dibilang kalau sabi kan major customer lovi itu bukan emuser tapi adalah yang diselit tadi ya sabi gak pada bisnis mulut tadi bahwa beliau mencoba memberikan yang harga apa ya kalau misalnya commission fee apa namanya istilahnya margin 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 yang lebih bagus tentu selalu saya sampaikan reseller apapun namanya agen broker mereka itu tetap dalam konteks apa? bisnis bisnis disini dia selalu bicara apa? UUD ujung-ujungnya duit dia akan mencari profit yang paling apa? optimal nah disini saya lihat NUPI bisa memainkan strategi itu nah tapi dia jelas untuk mencapai loko strategi dia melakukan efisiensi efisiensi yang dia mainkan disitu bagaimana proses bisnis mencari supply yang lebih rendah ya supply yang lebih rendah sehingga margin itu beliur bagi gitu ini pelajaran lagi kalau sekali lagi saya sampaikan loko strategi bukan berarti bukan berarti perlokatnya jadi berharap murah murah yang kedua tapi tadi strateginya service ya? dalam konteks management adanya dua pilihan strategi tadi antara loko dengan organisasi itu bukan berarti ada jeda pembatas yang ketat konteks yang harus dilakukan oleh entrepreneur kenapa? bisnis kita tuh selalu ada siapa? pesa pesaing pesaing kita tunggu karena orang selalu melakukan ATM amati tiru unifikasi dia selalu meniru siapa yang awal oleh karena apa? kita harus berusaha melakukan apa? meskipun kita memilih yang namanya low cost tapi kita tetap harus menuju diferensiasi sekali lagi saya bilang dari low cost menuju diferensiasi dengan cara apa? melakukan inovasi itu yang dilakukan low cost banyak orang berbisnis ketika percaya low cost udah low cost seadanya aja tapi dia tidak mencoba untuk kenapa? ketika low cost itu saat bikin low cost itu gampang ditiru itu selama hanya gak gampang ditiru tapi low cost itu ketiga dia tetap menambah yang namanya service service apa yang paling dibutuhkan oleh konsumen dalam service terutama service itu ada kalau di server itu ada dua dari ada dua dari yang pertama itu service konfirmasi deposit dia apabila deposit melakukan secara manual atau bukan auto system jadi haruskan konfirmasi sehingga sebagian admin tersebut harus sigap yang kedua itu di bagian melayani komplain pelanggan kuasa tidak masuk dan ataupun pending seperti itu nah yang saat ini harus melayani secara benar-benar itu di sistem service komplain itu dua divisi yang berbeda yang bagi yang bagi dua yang bagi dua disinilah saya lalu saya bilang bahwa bisnis kita itu sangat tergantung mas siapa? konsum semuanya saya sampaikan hakikat bisnis itu apa sih kita? bagaimana memindahkan uang dari mana? kantor konsumen kepada kantor kita suka tidak suka tugas kita adalah bagaimana membuat konsumen kita itu puas nah disini lebih jelit komplain komplain itu adalah bagian yang sangat kritikal buat saya kan saya biaya jangan kan Luffy sebagai online ya kita juga sebagai klien pasti merasa ya gitu kenapa ya perusahaannya pelat maka saya sudah support saya sudah transfer nah jelit dia jadi para bodis muda kita lihat apa yang berkara Luffy menjawab lain tapi belum menggabungkan bahwa tetap dia main di blog post tapi mencoba mengarah kepada service sebagai bagian dari Bagaimana cara merekut salah satunya juga harus punya handphone mungkin ya saya juga yang pertama bagaimana cara merekut salah satunya juga harus punya handphone mungkin ya Oke, pebisnis muda tetap di acara Nubis Yang muda, yang muda Jangan di mana-mana 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 Jangan di mana-mana-mana